Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat sejahtera buat kita sekalian Jumpa lagi dengan saudara-saudara Biar tekur asal kesohor Pemirsa dan juru ber Yang saya hormati Sebelum kita masuk kepada Pembicaraan kita Sebagaimana biasa mari kita berdoa Semoga kita semua dalam keadaan sehat Tidak kekurangan sesuatu apa Dan semoga kita Selalu dalam bimbingan barokah Allah subhanahu wa ta'ala Amin Pemirsa dan youtuber yang saya hormati Kali ini Saya akan bicara Memberantas korupsi gampang Episode kedua Saya dalam episode pertama Sudah ngomong Memberantas korupsi itu mudah gampang Gimana caranya Pertama Semangat Yang bulat Semangat yang bulat Tidak lonjong Bulat Bulat Semangat yang bulat Tekad yang bulat Dari para pemimpin bangsa ini Kalau ada semangat yang bulat Tekad yang mantap Dari pemimpin bangsa ini Memberantas korupsi itu gampang Nah sekarang ini kan Memberantas korupsi Hanya di mulut saja Berantas korupsi Berantas korupsi Tapi kenyataannya Nol Banyak contoh KPK Tangkap sana Tangkap sini Tangkap sana Tangkap sini Gubernur tangkap Bupati tangkap Wali kota tangkap Makin ditakam Makin jadi Kenapa Karena kita belum punya semangat yang sama Untuk memberantas korupsi Undang-undang itu hanya aturan-aturan Yang tertulis dalam Kitab undang-undang Dalam undang-undang Yang melaksanakan manusia Bagaimanapun baiknya Undang-undang Kalau manusianya Tidak punya semangat Memberantas korupsi Ya susah Maka itu Saya katakan Menurut saya Memberantas korupsi itu gampang Asal Semua pemimpin Punya niat yang bulat Niat yang Niat dan tekad yang sama 100% Bulat Contoh Tadi saya sudah sampaikan Saya ulangi lagi Dalam skop yang kecil Saya ditunjuk jadi Atau diangkat sebagai Bupati atau wali kota Sebelum saya melaksanakan tugas Saya panggil semua aparat Membantu saya Hei Saya tidak mau Ada korupsi Di kantor kita ini Siapapun orangnya Termasuk saya Kalau saya korupsi Gantung Saya Penjarakan saya Tapi begitu juga Anda 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 Kalau ada korupsi Saya gantung Saya akan laporkan Anda Kepada pihak yang berwajib Nah Kalau ini dilaksanakan Siapa yang mau korupsi Di situ Tidak ada Takut semua Tapi kan sekarang beda Ngomongnya berantas korupsi Berantas korupsi Tapi kenyataannya Ya Seperti kita lihat sekarang ini Itu yang Maaf ya Seperti yang Dikebukakan oleh Temuan-temuan KPK Wali kota Ketangkap Karena uang proyek Dia minta jatah Uang proyek itu 25% Saya pikir ini Tidak hanya terjadi Di tempat yang Dimana bupati itu Ditangkap Tapi barangkali Tolong diselidiki Hampir seluruh Kantor Pemerintah Bupati Wali kota Kayaknya Seperti itu Coba Perhatikan Bahkan ada yang lebih Bukan 20% 40% Minta jatah Di Bupati-bupati Kota yang kecil Yang jauh-jauh Di pulau-pulau Itu begitu Nah Kembali lagi Menurut saya Kalau memang mau Memberantas korupsi Gampang Ibarat Membalik terlapak tangan Bagaimana caranya Kembali lagi Semangat Para penghimpin kita Semangat Pekat yang bulat Untuk memperhatikan korupsi Dan itu Betul-betul dilaksanakan Kalau ini Insyaallah Korupsi Akan hilang Paling tidak Bisa berkurang Demikian Pembeli saya sampaikan Sampai jumpa lagi Lain kesempatan Salam dari Saudagar Bogor Biar tekor Asal kesohor Saya tutup Wabillahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatuh Jangan lupa Like Subscribe Comment Share And bell Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Buah duku Buah durian Lebih enak Buah rambutan Ini yang dapat Saya sampaikan Kurang dan lebih Mohon Saya dimaafkan Sekian Bila itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa